Dalam 90 menit kemudahan, kita akan memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Harif Abu Naufal. Ahlan wa sahlan Ustaz Harif. Khaifah halukum Ustaz. Alhamdulillah. 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 InsyaAllah. Alhamdulillah. Asyad Ustaz. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah kajian kita pada sore hari ini bertemakan riba sudah hampir tidak dianggap dosa. Kajian ini insyaAllah akan diisi rutin oleh para asatis yang diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Koperasi Laribah Solusi Indonesia, Laribah Consulting, membantu UKM dan Koperasi Naik Kelas dan Syarii, serta memfasilitasi kredit syariah antaribu. Terima kasih. penuh dengan kemudahan serta kemajuan. selamat menikmati. MasyaAllah di zaman yang penuh dengan kemajuan ini, kita banyak temukan beberapa saudara-saudara kita yang dipermudahkan oleh Allah SWT untuk membuka bisnis serta usaha yang mana dengannya saudara-saudara kita mendapatkan keuntungan serta penghasilan. namun, dengan terbatasnya ilmu serta mendesaknya kebutuhan, ternyata sebagian dari saudara-saudara kita tidak memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh syariat agar penghasilan serta transaksi jual-beli yang dilakukannya terjaga dalam kehalalan serta berkah. Tentas diantara dampak buruk dari tidak adanya ilmu, maka akan tersebar luas praktik-praktik riba di sekitar kita. Orang-orang yang belum mengetahui tentang riba di zaman ini tidak ingin mencari tahu. Begitu pula dengan orang-orang yang sudah tahu, namun ternyata mereka tidak mampu untuk meninggalkan riba karena takutkan kehilangan penghasilan. Pantas kondisi ini diperkenalkan oleh sahabat Nabi SAW Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah ia dari usaha yang halal ataupun yang haram. Betapa mengerikannya kondisi seorang hamba yang berjalan tanpa didampingi oleh ilmu, hamba yang memiliki jiwa yang lemah tentu saja akan dikuasai oleh hawa nafsu cinta terhadap duniawi apabila tidak diproteksi dengan ilmu yang dimiliki. Maka insya Allah pada sore hari ini dalam rangka menambah ilmu serta menjauhkan diri kita dari kejahilan, marilah kita ikuti dengan sebesama kajian kita pada sore hari ini yang akan membahas seputar tentang riba. Baik, sebelum kajian kita mulai, mohon kepada seluruh peserta majelis ilmu yang telah hadir bergabung di Zoom meeting ini untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu serta mempersiapkan alat tulis, mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz dan juga memuliakan guru ketika majelis ilmu berlangsung. Setelah penyampaian materi, insya Allah akan kami buka sesi tanya-jawab. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang agar sesi tanya-jawab bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Bagi Ikhwan, kami persilahkan untuk membuka kameranya, padahal untuk Ahwat mohon berkenan agar kameranya tetap dimatikan. Baik, tanpa memperpanjang pendimah, mari kita masuk ke sesi inti majelis hari ini. Kami persilahkan kepada Ustadz Harif untuk membuka majelis ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya hamdan kathira taiban mubarakatuh. Mubarakatuhn alaih. Kamu yahibbu Rabbuna wa yarta wa usallim mala nabina al-karim wa rahmadin wa ala alihi wa ashabihi wa mentabih ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih jazakullah khairan kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan gajian di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhubarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Madala ala khairin falu ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjukkan sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin. Ya Rabbul Alamin. Perlu kita ketahui, diantara fitnah, yang terfitnah dengan manusia adalah harta. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang fitnah di dunia, maka kebanyakannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang fitnah harta ini. Maka dalam sebuah hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan dunia haluatul khadirah. Dunia itulah sesuatu yang indah dan sesuatu yang hijau dan manis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian daripada dunia tersebut. Fandul khaifat amalun. Allah ingin melihat bagaimana kalian memposisikan dunia tadi. Seseorang silakan dia mencari dunia. Karena tidak ada satu pun nas dan hadith atau kait Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharumkan kita untuk mencari dunia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengharumkan kepada kita dunia ketika dunia itu melalaikan kita daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan dalam Al-Quran orang-orang beriman jangan sampai harta dan anak-anak yang kalian miliki melalaikan kalian dari dengan Allah. Dan siapa yang seseorang terlalaikan dari dunia yang dia punya ini maka dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan diantara bentuk seseorang itu melalaikan dunia itu melalaikan dirinya ketika dia tidak peduli bagaimana dari mana uang dia bagaimana cara uang yang dia dapatkan dan bagaimana uang yang dia keluarkan. dia tidak peduli. Karena yang menjadi prioritas hidupnya adalah dunia. Yang menjadi prioritas hidupnya adalah mengumpulkan harta. Yang menjadi prioritas dalam hidupnya adalah bermemauan dengan dunia ini. Sehingga seseorang ketika sedang terjangkiti penyakit cinta kepada dunia cinta kepada harta berlebih-lebihan maka secara akumatis dia tidak akan peduli. Ini sebagaimana kalau disebutkan tadi hadith yang datang dari Abu Khari yang hadithnya dikeluarkan oleh alimah Bukhari dalam soihnya dimana Nabi SAW mengatakan akan datang suatu zaman yang mana seseorang itu tidak peduli. Dari mana harta yang dia dapatkan. Apakah dia mendapatkan dengan cara yang halal ataukah dia dapatkan dengan cara yang haram. dan hadith ini menunjukkan tentang ya kebenaran dari nubuahnya Nabi Muhammad SAW kebenaran Rasulullah SAW akan datang kepada kita atau akan datang pada suatu zaman yang manusia tidak berkulih halal ataukah haram. Maka tidak aneh ketika kita mendapatkan ya informasi ada orang yang bisa korupsi ratusan triliun. ada orang yang dia korupsi uang masjid. Ada orang yang mengambil harta anak yatim. Subhanallah. Kalau seandainya seseorang mengambil harta orang kafir tanpa hak itu sudah cukup ya aneh dan cukup ya berbahaya bagaimana lagi ketika dia mengambil harta-harta orang-orang yang kita sebutkan tadi. Dari hadith ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT disebutkan Islam dalam hadith ini menghasung kita untuk mencari yang halal daripada rezeki. Dari setiap pendapatan yang kita beraktifitas dalamnya. dan ketika seseorang dia mencari rezeki yang halal dan kemudian dia menjauhi daripada rezeki yang haram bukanlah berarti dia akan mendapatkan keuntungan di dunia ini saja. akan tetapi Allah SWT akan memberikan kepadanya gajaran dan pahala yang sangat besar. Demikian juga sebagaimana telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk seseorang tidak mengambil sesuatu yang haram. Tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. dan mengambil sesuatu yang itu ada transaksi dan unsur-unsur ribawi di dalamnya. Karena efek daripada perbuatan riba itu tidak hanya berefek kepada personalnya seseorang manusia tetapi terkadang itu memberikan efek kepada manusia yang sangat banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadithnya Apabila kalian telah melakukan cuara beli dengan cara inah dan kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi dan sibuk dengan perdagangan kalian dan kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah SWT Allah SWT akan memberikan kepada kalian kelemahan Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan itu semuanya tidak akan pernah dicabut dan ditarik oleh Allah SWT sampai kalian semua kembali kepada agama Allah kembali kepada agama Allah adalah kembali mempelajari agama Allah SWT kembali mempelajari Al-Quran kembali mempelajari Sunnah sehingga seseorang ketika dia mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan kemudian tertanam rasa cinta dia kepada Allah tertanam rasa cinta dia kepada Rasul maka disitu dia akan menyadari akan kenikmatan akan mulianya seseorang menjalankan apa yang Allah SWT halalkan dan disitu juga dia akan menyadari akan bahayanya akan jeleknya ya apa yang Allah SWT haramkan kepadanya maka disini disebutkan oleh Syekh akan datang zaman di mana agama itu akan lembah dan juga akan rusak kondisi dan keadaan hati-hati manusia perilaku-perilaku manusia dan perbuatan-perbuatan manusia nah ketika dalam kondisi seperti ini wala yubalil mar'u min aina asabal mal min halalin aw haramin ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi ya persis seperti apa yang disebutkan disini dalam arti kata ketika manusia jauh dari agama ketika manusia tidak mengenal Al-Quran tidak mengenal Sunnah dan kemudian terbuka kepadanya pintu-pintu dunia dan kemudian terhamparkan pula persaingan-persaingan dunia melalui media sosial seseorang memamerkan hartanya memamerkan salur keningnya memamerkan mobilnya memamerkan rumahnya sehingga ini akan termotivasi dan kemudian akan mendorong seseorang untuk bisa mendapatkan apa yang dia lihat tanpa dia penduli halal dan haram tadi karena kerajaannya dari agama tapi kalau seandainya dia mengerti agama dia tahu akan indahnya kehidupan akhirat dia tahu bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad hampir hampir saja tidak pernah terpengaruh ketika kehidupan dunia beliau dibandingkan dengan kehidupan dunia orang-orang selain beliau sebagaimana diceritakan dari Umar bin Khattab r.a ketika Umar bin Khattab melihat rumah Nabi s.a.w. hanya memiliki beberapa alat masak yang sangat sederhana di rumahnya bahkan Nabi s.a.w. tidur di atas muatah kurma kemudian Umar bin Khattab r.a berkata ya Rasulullah antara Rasulullah engkau Rasulullah sementara orang-orang Rum dan Persia mereka hidup dengan kemewaan mereka hidup dalam istana mereka dengan makanan dengan tidur yang mewah kemudian apa dijawab oleh Nabi s.a.w. wal-umar hal-tardo la humud dunia walana akhira wal-umar apakah korela dan rito Allah s.w.t memberikan kepada mereka dunia dan Allah memberikan kepada kita akhira s.w.t la ilaha illallah sangat jauh akhlak yang kita miliki dengan akhlak Rasulullah sungguh berbeda prioritas yang kita jadikan sebagai persiuk hidup dengan prioritas kehidupan Nabi s.a.w. beliau dibandingkan dengan pembesar-pembesar koresh pembesar-pembesar Rum dan Persia dengan segala keindahan segala kemewaan yang beliau miliki tetapi yang dijawab tetapi Nabi s.a.w. menjawab seperti apa yang kita sebutkan tadi ini semuanya karena kuatnya agama beliau kuatnya keyakinan beliau kepada Allah s.w.t dan prioritas yang kita sebutkan tadi dimana akhirat itu lebih beliau cintai daripada kehidupan dunia ini kemudian para hadirin dan hadirat yang dibuliakan oleh Allah kata Sheikh sehingga ketika dia jauh dari agama dan dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan juga dia tidak peduli wasilah bagaimana cara dia mendapatkan harta tadi nah ketika wasilahnya dia sudah salah ya cara dia mencari rezeki itu sudah salah maka kemungkinan besar cara dia mengeluarkan rezeki juga kepada cara-cara yang haram kepada hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi salatu wassalam tapi oleh karena itu disini kata Sheikh ikhbarul Nabi salallahu alaihi wassalam amma yakunu alaihin nasu fi akhir zaman wa min babi dami wa tahdir wa min mu'jizatihi salallahu alaihi wassalam dari hadith yang kita baca tadi perkubaran dari Nabi salallahu alaihi wassalam apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di akhir zaman ya yang mana mereka tidak memperlukan apa yang kita sebutkan tadi ini hadith yang pertama kemudian hadith yang kedua sebelum kita masuk kepada inti permasalahan kita kemudian ibu-ibu dimuliakan oleh Allah datang sebuah hadith yang diriwayatkan oleh atau datang hadith dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala'andhu dimana disebutkan la yaktiyanna la yaktiyanna alannasi zamanun la yabuqa ahadun illa akalal riba faillam yakulhu asobahu min bukharihi nah akan datang nanti aku satu zaman kepada manusia la yabuqa ahadun tidak ada satu pun seseorang kecuali dia makan riba nah kalau seandainya dia tidak ikut makan riba dia tidak ikut terlibat dengan riba akan tetapi asar atau pengaruh riba itu ada pada dirinya hadith ini yang secara sanat dihukum oleh syekh albani rahimahullah ta'ala adalah hadith yang baif hadithnya adalah hadith yang baif saya baca ulang akan datang satu zaman kepada manusia yang tidak ada satu pun manusia kecuali dia makan riba nah kalau seandainya pun dia tidak makan riba maka efek daripada riba itu atau asab dari riba itu terkena dirinya nah bapak dan ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah walaupun secara sanat hadith ini adalah hadith yang baif karena kalau kita berbicara hadith kita akan berbicara kaedah kaedah dalam ilmu hadith dan secara kaedah kaedah dalam ilmu hadith hadith ini adalah sahih tetapi subhanallah dari sisi real dan dari sisi kondisi dan keadaan di masyarakat ya 10 atau 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu orang mungkin akan melakukan traksasi riba membeli hal-hal yang mahal membeli rumah beli mobil atau hal-hal yang memang seseorang itu harus dalam tanda petik ya dengan cara sistem riba tadi tetapi hari ini subhanallah ya beli celana dalam beli periuk beli barang-barang murah itu semuanya dengan cara sistem riba bahkan ya kalau kita ingin membeli sesuatu ada cara yang kontan ada cara yang kredit ya kreditnya kredit yang tidak syarih kredit yang ada dendanya ya bukan kredit karena ketika kita membasuh kredit kredit tidaklah haram secara hukum asal tetapi kredit itu akan menjadi haram ketika ada denda dan hal yang lainnya yang menjelisih daripada syariat hal yang menjelisih dari syariat nah sekarang walaupun ibu-ibu dimulakan oleh Allah ketika kita beli kontan uang kontan dia tidak mau terima saya mau uang pakai kredit subhanallah ya jadi bukan lagi seseorang menganggap riba itu halal akan tetapi menganggap riba itu jauh lebih baik jauh lebih afdol ya dari hal yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu teman-teman semuanya para hadirin dan hadirin yang dibuliakan oleh Allah kita harus mencari sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan kita di tengah gelombang penghalalan riba ini menganggap remeh dari badan riba ini ya tidak menganggap ini sebuah dosa yang besar dan ketika kita berada di komunitas masyarakat yang seperti ini apalagi jauhnya kita dari ilmu dan tersembunyinya kita daripada ahkam jual-beli maka disinilah kita khawatir kita akan tercrumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini akan memberikan malapetaka kepada kita oleh karena itu para hadirin ada bakal-bakal yang harus kita bekali diri kita agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang menghalalkan riba tadi ya tidak peduli dengan apa yang masuk ke kantong kita apa yang kita bawa pulang untuk anak bagi istri kita ada ada hal-hal dan ada tips-tips yang harus kita ketahui diantaranya kita bekali ya tentang hukum ya tentang sesuatu yang kita sedang bertransaksi disini ada sebagian orang yang dia jual beli emas dia fahami dulu bagaimana bentuk jual beli emas tadi ya dia jual barang-barang yang itu dimasukkan dalam asnafur riba dia dijual kurma misalnya dia jual garam misalnya ya maka disini dibutuhkan baginya ilmu sebelum dia terjun sebelum dia masuk ke dalam pasar tadi makanya tersenukilkan dari Umar bin Khattab radiyallahu tal'alu kata Umar bin Khattab radiyallahu tal'alu la yabi fisuqina hadah ila man qat tafakkahu fit diri tidak boleh bagi seorang pun berjualan di pasar kami kata Umar bin Khattab kecuali siapa yang dia mengerti tentang agama mengerti tentang halal dan haram mengerti tentang riba mengerti transaksi-transaksi yang sedang dia lakukan ya karena ini kaedah dalam agama ilmu ilmu itu sebelum seseorang itu berucap dan sebelum seseorang itu beramal yang namanya urusan ilmu itu teman-teman bukan hanya ketika kita di masjid bagaimana cara kita sholat bagaimana cara kita berpuasa bagaimana cara kita mengeluarkan zakat bagaimana cara kita haji bagaimana cara kita berumrah bagaimana cara kita berpuasa tidak tetapi dimana saja kita berada di buka bumi Allah subhanahu wa ta'ala maka wajib bagi kita untuk mengikuti syariatnya Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan syariat hukum halal dan haram melalui lisan rasulnya di pasar disitu ada hukum Allah dalam dagangan yang ada berniaga disitu ada hukum Allah maka wajib bagi Anda untuk menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah nah kalau seandainya Anda ingin bebas-bebasan dan tidak ingin dikekang dalam tada petik dari hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala atur maka carilah tempat carilah negeri yang itu tidak dibiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sesuatu yang mustahil sesuatu yang gak akan mungkin nah ketika itu sesuatu gak mungkin dan mustahil maka tidak ada cara dan pilihan bagi kita semuanya kecuali kita mempelajari ahkam riba dan ahkam al-be'i itu sendiri dia juga dia juga ternukilkan dari Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala disebutkan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala itu keliling pasar dan kemudian beliau memukul para pendagang dengan pelepah kurma dipukul Umar bin Khattab subhanallah kemudian kata Umar bin Khattab jangan kalian melakukan jual-beli di pasar kami kata Umar bin Khattab kecuali siapa yang mereka mengerti dan faham tentang hukum agama nah kalau seandainya dia melakukan jual-beli dia berniaga di pasar dan kemudian dia tidak bekali dirinya dengan ilmu kata Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala dia akan terjurmu sederhana berhibah di situ dia sadari ataukah dia tidak sadari saya sebutkan contoh teman-teman semuanya hal yang secara akal dan logika kita ketika kita menilai ya ini bukan sesuatu yang haram ini dibangan akal kita ya namun agama itu bukan akal baik apa misalnya saya butuh uang ya uang pecahan 10 ribu 10 ribu ya karena saya harus mengembalikan uang untuk pelanggan saya misalnya nah kemudian saya gak punya uang kembalian akhirnya saya pergi ke toko sebelah saya ingin tukar uang 100 ribu saya punya ini pecahan 10 ribu 10 ribu nah kemudian toko sebelah mengatakan saya cuma hanya ada 70 ribu ya sudah diambil 70 ribu ini saya tukar saya berikan 100 ribu 30 ribu 30 ribunya nanti saya ambil ya nanti sebelum tutup toko saya ambil 30 ribunya nah bapak dan ibu ibu dibulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini boleh atau tidak saya bisa kita tanya dulu boleh atau tidak ada bisa jawab izin jawab silahkan pengetahuan tidak boleh tidak boleh kenapa tidak boleh karena termasuk riba nasihat baik masya Allah ya ini hal yang tidak dibolehkan karena uang alalqol sebagai para ulama itu dikiaskan kepada dhab wal fidbah kepada emas dan perak karena emas dan perak di zaman Nabi s.a.w. sebagai alam tukar nah ketika kita menukar uang ya dengan umlah yang sama dengan mata uang yang sama disyaratkan disitu harus semisal dan juga disyaratkan disitu harus selesai dalam satu majelis ya ketika kita memberikan uang 100 ribu maka harus dia memberikan kepada kita juga 100 ribu rupiah pecan apakah pecan 5 ribu atau pecan 10 ribu ya harus selesai dalam satu majelis tidak boleh dia pisah badan sampai dia menyelesaikan transaksi tersebut nah kalau seandainya tidak dia selesaikan maka terjatuhlah kepada riba yang dikenal dengan riba unasia tetapi kalau seandainya misalnya dia tukar pecahan paling mendekat lebarannya pecahan 10 ribu 10 ribu dia hanya memberikan 95 ribu 5 ribunya sebagai ongkos ini juga riba maksud riba ulfadl tapi kalau seandainya misalnya dia berikan uang hari ini 100 ribu besok ya saya kasih pecahan 5 ribu 5 ribu dikasih besok 95 ribu ini masuk riba ulfadl sekaligus riba ulfadl riba ulfadl nasiah nah kalau kita berbicara dengan logika kita ini gak haram kok mana haramnya gak ada haram saya gak ngambil lah korak cuman waktunya saja yang berbeda nanti 30 ribunya lagi dikasih ke saya karena dia mengurugikan orang lain sehingga fondomena yang saya sebutkan ini teman-teman semuanya itulah yang diinginkan oleh Umar bin Khattab berarti Allah jangan kalian melakukan jual beli di pasar ini kecuali orang-orang yang memang mengerti tentang urusan agama ini mengerti tentang jual beli yang sedang berdagang dengannya kalau dia tidak mempelajari hukum halal dan haram tidak mempelajari hukum fikir tidak memperkenal tidak memahami akad jual beli tadi maka dia bisa masuk dalam beribad dia sadar atau tidak sadar konteks yang saya sebutkan tadi contoh yang saya sebutkan tadi mungkin kalau kita membuat polling ada 100 orang di pasar melakukan diagaan seperti ini mungkin 97% akan mengatakan perkara yang halal saya tidak mencuri uang orang saya tidak mengambil uang orang cuma uangnya nanti dibalikin waktu sejam dua jam tiga jam saya balikin saya tidak mengambil uang dia kalau kita melakukan polling 95% akan mengatakan halal padahal ini hal yang diharumkan oleh Allah disinilah teman-teman semuanya bapak dan ibu ibu tidak ada satupun diantara kita kecuali kita pedagang pedagang itu tidak mesti punya toko tidak mesti dia punya restoran dan lain sebagainya setiap hari kita melakukan jual-beli apakah kita yang menjual atau kita yang menjual minimal kita sebagai pembeli nah hukum pembeli juga dia punya ilmu yang perlu untuk dia ketahui ada ilmu yang perlu untuk dia pelajari kemudian dikayatkan dari Imam Malik rahimah Allah disebutkan kena ya'murul umara fayajma'un at-tujara wa-suqah wa-suqah dan Imam Malik rahimah Allah beliau memberikan saran kepada para pemimpin pada waktu itu untuk mengumpulkan para pedagang ya dan kemudian di para pedagang tersebut menampakkan kepada Imam Malik transaksi-transaksi yang mereka lakukan transaksi-transaksi yang mereka lakukan dan kalau seandainya Imam Malik mendapatkan salah seorang dari para pedagang tersebut tidak mengerti tentang hukum fikih mu'amalah dan juga dia tidak mengerti tentang perkara halal dan haram kemudian dia diusir dari pasar dikeluarkan dari pasar gak boleh berdiagar subhanallah seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman semuanya seseorang ketika dia berbuat perkara yang haram akan riba efeknya itu tidak hanya terjadi kepada personal orang tapi efeknya itu akan merata kepada banyak orang seperti hadith yang saya sebutkan tadi kemudian Imam Malik rahimah Allah berkata pelajari lah hukum jual-beli pelajari hukum jual-beli kemudian baru kamu duduk di pasar kalau seandainya kamu tidak mengerti kamu tidak mengerti tentang hukum halal dan haram tadi kata Imam Malik rahimah Allah kau kemengah riba kau kan terjatuh dengan riba ya mungkin teman-teman yang hadir disini yang sudah sering mengikuti kajian-kajian riba atau sudah minimal mendengar tentang haram riba dan kemudian dia ngeri dengan riba tadi tetapi kemudian dia tidak ya mendalami terkhusus apa yang menjadi profesinya ya kita tidak mengatakan seseorang harus menjadi seperti usah irwadi misalnya dalam hukum jual-beli enggak minimal apa yang kita dagangkan apa yang kita lakukan transaksi hari ini kita faham aslam bezetnya minimal apa yang kita lakukan nah kalau kita enggak memahaminya maka kita khawatirkan kita akan terjetuh kepada kita akan makan riba ucap yang memalik rahimah Allah ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan apa yang ternukilkan dari mereka ini semuanya teman-teman adalah sebagai bentuk sayangnya mereka kepada kita jangan sampai ini akan menjadi beban dan tanggung jawab besar kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga disebutkan oleh Abdul Ra'uf al-Munawi rahimah wa ta'ala bareng siapa yang seseorang melakukan jual-beli dan melakukan jual-beli maka lazim bagi dia untuk mengetahui hukum-hukum muamalah wajib bagi dia untuk mengetahui hukum apa yang dilakukan dari jual-beli tadi baik dan juga disebutkan huwa ilmu al-bi' wa syara' ketika sebagian para ulama diantaranya Syekh Abdul Hassan al-Sindi rahimahullah ketika menyebutkan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban ada sebagian ulama mengatakan bahwa asalnya ini maksudkan ilmu yang wajib dipelajari di sini adalah ilmu jual-beli dan ketika seseorang ingin melakukan jual-beli apa saja yang ingin dia jual maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu apa yang dia pelajari tadi wajib hukumnya kalau tidak dia terjutu kepada perkara yang diharumkan yang makanya Imam Ahmad pernah berkata kebutuhan manusia kepada makan dan minum itu hanya dibutuhkan sehari sekali dua hari ada pun kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu sebanyak mana dia bernafas jadi jangan sampai anda menjadi seorang muslim ketika anda berada di masjid anda menjadi seorang muslim ketika anda berada di bulan ramadhan tetapi anda tidak menjadi seorang muslim ketika anda di pasar anda tidak menjadi seorang muslim ketika anda melakukan muamarah anda tidak menjadi seorang muslimah ketika anda melakukan hutang di hutang anda tidak menjadi seorang muslimah ketika anda berjanji maka seorang muslim hendaknya dia menjadi seorang muslim yang sejati di mana saja dia berada di masjid dia menghambarkan dirinya kepada Allah di pasar dia juga menghambarkan dirinya kepada Allah bentuk dia menghambarkan dirinya kepada Allah dia tidak mendekati apa yang diharapkan oleh Allah SWT dan dia menjadi sebab-sebab Allah SWT memberikan keberkahan kepada rezekinya baik, kemudian para hadirin dan hadirat ini memuliakan oleh Allah SWT disebutkan di sini oleh Syekh Al-Imam Syawqani Rahimahullah ketika beliau menyebutkan ya ucapan-ucapan para ulama dan nas-nas yang menunjukkan wajibnya kita belajar ilmu agama terkhusus tentang ilmu jul-beli kata beliau para pedagang mereka mesti memahami ilmu agama itu masuk ke dalam kaedah-kaedah dari lumu tidak ada yang diharapkan oleh Allah SWT tidak ada yang diharapkan oleh Allah SWT tidak ada yang diharapkan oleh Allah SWT jadi semakin banyak dagangannya semakin banyak bisnisnya maka harus semakin meningkat ilmu yang dia punya jadi jangan sampai teman-teman semuanya ketika Anda punya bisnisnya cuma satu ilmunya Anda jengkal tapi ketika bisnisnya sudah 10, sudah 20 dan juga beraneka ragam bentuk bisnisnya maka ilmu jual-belinya tidak sejengkal lagi harus sudah sekian jengkal ya harus sudah sekian jengkal oleh karena itu mohon maaf ya saya melihat fondomena fondomena hari ini saya tidak bercerita tentang keumuman masyarakat tetapi saya melihat fondomena di tengah-tengah jamaah pengajian di tengah orang-orang yang sudah berjual ya bahasanya sekarang ya ya disadari atau tidak disadari ya disadari atau tidak disadari kepentingan untuk konten manajemen ya branding produk atau yang semisalnya itu lebih dikedepankan daripada ilmu yang harus dipersiapkan dari apa yang akan dia lakukan dari dagangannya dan ini sesuatu yang kita khawatir akan merusak hati kita ya merusak kolomu kita yang mana sadar atau tidak kita sadari terkadang kita akan ya merasa ini karena tangan saya ini karena kepewaian saya ini karena solidnya tim saya ini karena bagusnya branding saya ini karena hebatnya manajemen saya nah ini disadari atau tidak sadari muncul dari sebagian para penuntut ilmu karena apa? karena yang dia pentingkan branding tadi sementara ilmunya itu gak naik-naik padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran di atas rangit rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala terjamin untuk kalian jadi ini dulu yang pertama sebab branding itu sebab bumi kekuatan manusia tetapi kekuatan manusia itu tidak akan memberikan efek sama sekali kalau seandainya tidak ada jaminan dari langit ketujuh para hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan ketika Hajar alaih salam berlari dari bukit sofa dan meruah untuk mencari air beliau berusaha semaksimal mungkin beliau berusaha dari bukit sofa beliau naik beliau berharap bisa dapat air di sana dan bukit sofa beliau lihat dari jauh di bukit meruah disana air lari beliau ke bukit meruah kemudian saat tiba di bukit meruah beliau lihat disana ada air beliau lari lagi ke bukit sofa apa yang beliau lakukan sebab? salah? enggak salah manusia harus berusaha untuk mencari rezeki tetapi ada pelajaran yang berharga disini dimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan air untuk Hajar dan putranya Ismail alaih salam di tempat-tempat yang tidak diduga dan disangka oleh Hajar alaih salam akhirnya itu keluar dari kakinya Nabi Allah Ismail alaih salam walaupun ibu-ibu yang pernah berangkat yang pernah ke Mekah kan bisa lihat sendiri ya bisa menerka antara Kaabah ke tempat saya itu kan jauh nah berlarinya Hajar dari antara bukit sofa dan mona sebab ini dilakukan oleh manusia sebab tapi keluarnya air dari kaki Ismail alaih reski yang Allah jamin di atas langit di atas langit ada reski yang telah Allah jamin untuk kalian semuanya oleh karena itu jangan sampai ini di nomor sekian kan brandingnya di nomor satu kan rusak akidah kita rusak hati kita dan ketika usaha kita maju usaha kita pesat maka kembali seperti yang saya sebutkan tadi rusak hati kita ini karena kepintaran saya ini kecerdasan saya karena kehematan saya tim manajemen saya dan lain sebagainya tapi kalau seadanya ya dia bersandar kepada apa yang ada di tangannya tadi dari keahlian dan tercetak dia tidak mendapatkan itu biasanya orang yang akan rentan dengan stres rentan dengan stres tapi ketika seseorang menyandarkan pertama kali wafis samai rizku kukum matu adun di atas langit ada reski yang telah subhanahu wa ta'ala jamin untuk kalian kalau dia sukses dia akan mengatakan ini semua adalah kemudahan yang Allah berikan la hawla wa la quwwata ila minna tapi kalau seandainya apa yang dia inginkan ternyata dia tidak dapatkan ya maka dia akan berkata Allah subhanahu wa ta'ala berpengasih Allah berpengayang Allah memaham mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya mungkin ini bukan hal yang baik untuk saya Allah subhanahu wa ta'ala mengalinkan saya dari sesuatu yang tidak baik atau mungkin ada sesuatu yang akan Allah simpan untuk saya lebih baik daripada apa yang saya anggarkan tersebut ini semuanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah kembali kepada kaedah yang disebutkan tadi ya kembali kepada ilmu kembali kepada taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan saja sekadar bertambah bisnisnya kita tapi tidak bertambah ilmu tentang bisnis yang kita geluti maka ini akan memberikan dampak dan jelek kepada kita kemudian saya baca sedikit lagi disebutkan disini juga oleh Ibn al-Abidi rahimahallahu ta'ala dimana beliau berkata wal-ilmu bi' wasyara ya sesuara kau harus mempertahui ilmu jual-beli diman arah dan dukul fi hadil asya siapa yang ingin melakukan jual-beli maka wajib bagi dia untuk me pelajari ilmu jual-beli tadi dia harus dia boleh cari baik wallahu ta'ala alam bisnisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadir dan hadirat semuanya dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui saya tidak dibanding oleh Allah apa yang saya tidak ketahui barakallahu fikum selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk bertanya bisa langsung mohon present terlebih dahulu dan yang kami pilih baru bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelum sesi tanya-jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama beserta asalnya sebelum mulai memberikan pertanyaan. Lalu yang kedua, kami berikan jatah satu pertanyaan per orang untuk memberikan kesempatan bagi penanya lainnya. Lalu kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung agar memudahkan Ustadz dalam memahami pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan langsung melalui raise hand akan kami prioritaskan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain ataupun fullan, mohon disebutkan inisialnya saja untuk menjaga privasi dan adab. Baik, Bapak, Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya raise hand terlebih dahulu. Baik, Bapak Hermawan, silakan disampaikan pertanyaannya, Pak Hermawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya, Ustadz, anak Hermawan dari Sukabumi. Pertanyaannya, Ustadz, jika seorang anak tidak tahu bahwa ternyata nafkah dari orang tuanya itu berkaitan atau bersumber mungkin dari harta riba, apakah seorang anak itu turut berdosa, Ustadz? Kemudian apakah juga, tadi kata Ustadz disampaikan, efek riba ternyata bukan hanya pada orang tersebut saja, tapi pada orang-orang di sekitarnya. Nah, apakah anak ini yang mungkin makan dari harta riba, atau kemudian pakaiannya dari harta riba, atau mungkin sekolahnya dari harta riba, ini apakah akan juga mendapatkan efeknya, Ustadz? Seperti itu. Mungkin jadi malas beribadah, atau mungkin sakit-sakitan, atau seperti apa. Itu, Ustadz, pertanyaannya dan bagaimana solusinya keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kalau memang kesulitan tersebut efek dari riba yang dilakukan oleh orang tuanya, Ustadz. Jazakallah. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang soal-soal sekali. Pertama, perlu kita ketahui, harta itu dibagi menjadi dua. Ada harta yang haram secara dat, dan ada harta yang haram secara sebar. Nah, harta yang haram secara dat, itu haram untuk pemiliknya, dan haram pula untuk pihak yang lainnya. Apa bentuk harta yang haram secara dat? Misalnya, seseorang mencuri. Ya, seseorang merampok, merampas harta orang lain. Nah, ketika harta yang sudah dia punya ini, dia pegang harta yang dirampas tadi, itu haram untuk dirinya. Dan kemudian dia berikan kepada orang lain, juga haram yang dimati oleh orang lain. Dan yang kedua, harta yang itu bentuknya haram secara sebar. Jadi, karena harta yang haram secara sebar, disebutkan oleh para ulama, diantara contohnya adalah dari hasil riba. Nah, hasil riba ini, haram untuk pelaku dari riba itu sendiri, ya, orang yang bekerja di tempat riba, haram untuk dia menikmati apa yang dia bekerja. Capek, ya. Ya, dia bekerja, lelah, capek. Kemudian hasil kelelahan dan capeknya itu, haram dia dipati. Kemudian yang kedua, halal untuk orang lain. Ya, harta yang haram secara sebab itu, haram untuk dirinya dan halal buat orang lain. Ya. Dalilnya, disebutkan dari sebagian para ulama, ya, terakhir Sheikh Ibn Uthamin Rahimahullah, dan selain dari beliau, ya, harta rempasan perang. Harta rempasan perang adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Yang mana orang kafir itu, mereka makan riba, mereka berjudi, mereka dari pelacuran, mereka dijual khomer, ya, atau yang semisalnya dari transaksi-transaksi yang diharamkan dalam syariat. Ketika itu berpindah kepada orang lain, maka itu menjadi halal. Itu menjadi halal. Ya. Begitu juga Nabi kita, s.a.w. melakukan transaksi. Ya, dengan orang-orang Yahud, yang mana mereka tetap memakan riba, dan semisalnya. Sehingga dengan dalil ini, sebagian para ulama, mereka mengatakan, bolehnya kita mengambil harta dari orang yang bekerja di bank, atau bekerja di tempat-tempat ribawi, karena harta itu haram untuk dirinya, dan halal untuk kita. Ya. Ini secara hukum asalnya. Tapi dengan kita tidak mengambil harta tersebut, akan menjadi efek dan mempelajaran untuk dirinya, maka tidak ada masalah. Kita tidak mengambilnya. Tetapi secara hukum asal, tidak ada masalah untuk kita mengambil. Kita lebih bicara secara hukum asal, sebagaimana difatwakan dari sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam, dan di sana ada bab namanya bab terhib. Ketika kita menyampaikan tentang bab terhib, maka akan berbicara secara konteks umum, haramnya riba, bahannya riba, efek yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka makan riba, efek ketika tersebarnya riba. Tetapi ketika kita berbicara tentang akam syari, maka akam syari seperti kita sebutkan tadi, harta riba, itulah harta yang sifatnya adalah harta as-sababiyyah, haram, kepada pelaku jalan masuk, dan halal kepada orang lain. Wallahu alam su'ala. InsyaAllah khair Ustadz. InsyaAllah khair Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa raise hand. Baik. Bapak Aditya, silakan Pak mengampaikan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezakallah Ustadz. Izin bertanya, mungkin Anas salah satu orang yang menganggap pajak itu bagian dari riba gitu Ustadz. Nah bagaimana hukumnya ketika kita ketika kita ada ada peluang untuk menghindari pajak, contoh misalkan perusahaan kita bisa melakukan transaksi dengan lawan transaksi ini tanpa pajak gitu Ustadz. Apakah kita boleh menghindari pajak dengan cara yang yang legal seperti itu Ustadz. Rezakallah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Permasalahan pajak kalau kita membaca buku-buku para ulama dan fatwa-fatwa para ulama ada yang mereka mengharapkan ada diantara mereka yang menyebutkan rincian-rincian. Dan dari hal yang saya ketahui pemumut pajak yang datang ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikaitkan ketika pemumutan pajak tersebut adalah untuk memperkaya dirinya dan tidak memberikan efek apapun. Tidak memberikan efek apapun kepada orang yang ditarik pajak tadi. tapi kalau seandainya dia menarik pajak oleh pemerintah misalnya dan kemudian digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Membangun jalan tol membangun rumah sakit membuat fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya dari yang saya ketahui dari fatwa para ulama makanya sesuatu yang tidak diharamkan dalam syariat. Dibolehkan dalam syariat apalagi itu untuk kepentingan kondisi negara yang kritis atau kondisi negara dalam keadaan penting genting misalnya dia akan berefek untuk nyawa darah masyarakat yang dalam negara tersebut. Wallahu'ala misu'ala. Nah dari sisi lain sebagian para ulama yang memang mengatakan riba itu tidak apa pajak itu tidak diberangkan maka bersama dengan itu mereka juga menyebutkan tidak ada masalah seseorang dia membuat sesuatu hilah membuat sesuatu metode-metode dan cara-cara dengan maksud dan tujuan supaya mengurangi riba mengurangi pajaknya tadi. ada sebagian ulama yang mereka mengatakan hal itu dibolehkan dan dibendarkan namun sebagaimana kita ketahui bahwasannya fikir adalah masalah yang memang luas masalah yang terjadi khilaf para ulama di sana namun semaksimal mungkin seseorang yang berusaha untuk mencari apa yang lebih diredui oleh Allah SWT dan menghilangkan dari bentuk segala bentuk bentuk syubhan Allah SWT berikutnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung mungkin kita persilakan Bapak Miftah silakan menyampaikan pertanyaan silakan Bapak Miftah untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung jika Bapak Miftah belum bisa menyampaikan pertanyaannya mungkin kita berikan Bapak Ferdi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung silakan Bapak Ferdi terima kasih mungkin kita berpindah ke kolom set dahulu pertanyaan yang ada di kolom set mungkin pertanyaannya Assalamualaikum Ustad izin bertanya saya ada tetangga yang kehidupannya pas-pasan sekarang berhutang riba sangat besar karena istrinya sakit parah bolehkah saya berzakat padanya apakah dia termasuk mustahik Ustad telah terlalu seorang Ustad baik diantara Asnafur Riba adalah orang-orang yang terlilid hutang terlilid hutang apalagi kondisi yang ditanya tadi apalagi dia adalah tetangga kita kemudian dia dalam keadaan bangkrut sudah jatuh miskin maka disini selain daripada kondisinya terlilid hutang yang boleh kita memberikan zakat kita kepadanya kondisinya dia sudah dalam keadaan bangkrut dalam keadaan fakir dia tidak punya apapun lagi maka tidak ada masalah uang zakat kita kita berikan kepadanya yang mudah-mudahan itu menjadi sebab kebaikan untuk dirinya tersandarkan dia dengan apa yang dilakukan selama ini akan berbahayanya riba efek yang akan didapatkan dalam hidupnya ketika dia tidak memperhatikan perkara halal dan haram tadi ya tidak ada masalah berkala yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand baik mungkin jika tidak ada kita berpindah ke kolom chat kembali untuk pertanyaan di kolom chat itu izin kami bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ustaz mohon izin bertanya bagaimana hukumnya kerja di perusahaan namun di posisi yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi riba misal kerja di bagian akuntansi sebuah perusahaan developer perumahan konvensional jazakallah khairan ustaz menjual rumah adalah hal yang halal Allah menghalalkan yang jual beli dan Allah mengharamkan yang menjari riba nah ketika dalam perusahaan tersebut yang hukum asalnya adalah perusahaan yang halal dan bersamaan dengannya di dalamnya ada transaksi yang ribawi dan ada transaksi yang tidak ribawi dan kemudian kita tidak terlibat dalam usul ribawi tersebut maka insyaallah kita tidak berdosa tetapi kalau seadanya kita terlibat daripada usul ribawi tadi maka hal ini jelas hukum mubashir itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam saya sebutkan dengan logika yang lainnya seseorang dia punya rumah sewa dia punya rumah yang disewakan nah apa hukum dia mensewakan rumahnya halal hukumnya ketika digunakan ke tempat tinggal kemudian rumah yang dia sewakan tersebut digunakan untuk orang dengar musik didengarkan untuk misalnya dia membawa perempuan ke dalam rumahnya atau hal yang lainnya maka kembali kepada hukum asal hukum asalnya apa saya menyewa rumah kepada dia adalah untuk dia tinggal nah kemudian dia masukkan musik kemudian dia masukkan perpuan itu urusan dia bukan urusan kita kita tidak membahasir disitu lain halnya kalau seandainya rumah yang kita sewakan itu memang untuk acara atau tempat karaoke khusus memang untuk karaoke atau rumah kita disewakan tempat perjudian atau tempat persisinaan maka hukumnya haram nah dari contoh yang disebutkan tadi para hadirin dan hadirat yang dimulakan oleh Allah ketika kita bekerja di tempat yang hukum asalnya adalah hal maka halal hukumnya ketika kita tidak langsung terjun kepada riba tapi kalau seandainya tugasnya kita adalah pada unsur-unsur ribawinya kita yang menjadi tanda tangan supaya rumahnya dibeli dengan cara riba misalnya dan sebagainya kalau tidak ada tanda tangan kita maka bang tidak mengeluarkan uang maka jelas kita terlibat langsung kepada riba maka itu hukumnya adalah haram yang tidak dibolehkan dalam syariat Allah 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 baik insyaAllah baik Bapak dan Ibu silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali bisa resen terlebih dahulu insyaAllah waktu kita untuk tanya jawab ini berakhir di jam 17.25 masih ada waktu sekitar 12 menit lagi bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab bersama Ustadz Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung dengan resen terlebih dahulu baik baik jika tidak ada mungkin kita kembali pindah ke chat yang masuk Ustadz ada pertanyaan khabстan terkait hadis yang dibasakan tadi oleh Ustadz terkait tentang kesederhanaan hidup Rasulullah dibandingkan Raja-Raja Romawi yang semisalnya apakah ada anjuran untuk meninggalkan kehidupan dunia ketika mengajar kehidupan akhirat mohon penjelasan Syukurannya, saya akan melakukan siapa yang akan terlalaikan dianamkan Allah dan dunia dan harta tersebut, maka dia akan menjadi orang yang merugikan. Saya sebutkan dua contoh dan dua logika. Ada seseorang yang dia cuman punya kios kecil. Jualan cuman beberapa produk, mungkin kalau dihitung semua produk yang ada kiosnya itu hanya ada lima juta. Tetapi dia gak pernah sholat, gak pernah gajian, sibuk untuk mencari dunia agar bagaimana dia bisa mendapatkan uang 50 ribu satu hari. Lalai dia di situ. Dan orang yang kedua, dia punya 100 bisnis, punya 100 cabang bisnisnya. Dan dia punya lima ribu karyawan di perusahaannya. Ketika tiba waktu sholat, dia sholat. Ketika datang kewajiban membayar sakat, dia keluarkan sakat. Ketika ada waktu kajian, dia hadir di kajian. Ketika ada sesuatu yang harus dia bantu, dia bantu. Dia punya lima ribu karyawan. Dan diantara dua orang ini, mana yang orang yang cinta dengan dunia? Dan haus dengan dunia, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Orang yang tamak dengan dunia, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, dia mengejar uang 50 ribu satu hari. Pagi sampai malam. Walah sholat, walah puasa, gak perlu dihalal dengan harum. Inilah yang disebut dengan tamak dunia. Hakus dengan dunia. Tapi orang yang punya karyawan lima ribu orang tadi. Ya dunia itu cuma ada di tangan. Dunia itu di buah kakinya. Dunia itu tidak sampai ke dalam hatinya. Dan inilah diinginkan dari seorang muslim. Dia mencari dunia. Tapi dunia itu tidak melalihkan dia dari dengan Allah SWT. Dan dari sisi lain, Nabi kita Muhammad SAW, pernah beliau menyediakan bekal hidup untuk semua istri-istri itu berbulan-bulan. Jadi, diantara dua kisah ini, Nabi pernah berkorban kadang ribuan, berapa? Eh, untah yang sangat banyak ribuan terhentusan untah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Nabi SAW, ketika beliau punya rezeki, beliau menikmati rezeki tersebut. Tapi ketika beliau tidak punya, ya sudah beliau sabar dengan kondisi dan keadaannya. Itulah yang disebut dengan Qona'ah. Qona'ah adalah rido bimba kata ba'ullah. Qona'ah merasa cukup dan rido dengan apa yang telah Allah catat. Allah catat penghasilannya sebulan satu juta, Alhamdulillah. Ya, Allah catat, di sisi lain Allah catat, ya, penghasilan sebulan miliaran rupiah, Alhamdulillah. Ya, satu juta, Alhamdulillah. Satu miliar, Alhamdulillah. Ya, jadi bukan berarti ketika seorang muslim itu, memiliki kemampuan dari harta yang dia miliki, kemudian dia meninggalkan dunia dalam berarti kata, meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, kemudian dia dianggap dengan suhu, tidak sama sekali. Ya, dalam berarti kata, misalnya begini logikanya. Dengan contoh akan lebih jelas. Ada seseorang, suami, dia sanggup membelikan mobil untuk istrinya. Tapi dia berkata, ngasak beli-beli mobil, nanti itu berumia, kita naik motor aja. Jadi, logikanya begini. Yang ucapan saya tadi, saya maksudkan begini. Apakah pandangan seperti ini benar ataukah salah? Bahkan kita katakan ini pandangan yang kurang tepat. Saya nggak mengatakan salah, tapi kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Nabi SAW ketika beliau safar dengan istri-istri beliau. Istrinya itu tidak bersama Nabi di belakang tungangan beliau. Tidak. Tapi mereka dibuat sekuduk. Mereka dibuat seperti sesuatu yang tertutup. Yang dibawa oleh beberapa orang laki-laki. Itu butuh biaya yang besar. Itu butuh raga yang banyak. Dalam kondisi misalnya istri Nabi dibonceng di belakang. Bisa dibonceng. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Beliau menyediakan tempat yang tertutup. Maka di sini bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki. Salah ketika. Bukan salah. Orang tepat ketika Anda mengatakan, kita udah lah. Masa bikin dunia naik motor aja. Masa beli mobil. Enggak. Nabi menyediakan sesuatu yang paling indah untuk istrinya. Sebaya dia bisa lebih terjaga. Orang yang lebih tidak kelihatan. Dia bisa membentuk dirinya. dan lain sebagainya. Jelas ya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Saya terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Mista. Mungkin kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak Mista mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kami persilakan. Tadi yang lewat chat. Syukuran Ustaz. Sangat jelas sekali jawabannya. Baik. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Dari saudara kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih kerja di bank konvensional Ustaz. Saya mau risen dalam tahun ini. Insya Allah. Mohon nasihat yang bisa menguatkan niat saya Ustaz. Barakallah. Baik. Baik. Masya Allah. Ini merupakan niat yang sangat aku. Miliat yang sangat mulia. Ya. Ada sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu barna Allah. Apa Allah akan dikati yang lebih baik. Dari apa yang dia tinggalkan. Ya. Nah ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Hadis ini janganlah kita pakai ketika lagi semangat-semangatnya nih. Lagi semangat-semangatnya. Ya. Lagi naik iman ini. Tapi hadis ini kita pakai dalam segala keadaan. Ketika saudara sering bertanya. Saya bukan ingin menakut-nakutin. Tetapi ini dalam bab menyediakan payun sebelum hujan. Ya. Ketika dalam kondisi kita keluar di tempat bekerja. Kita sudah nyaman disitu. Ya. Keluarga kita sudah nyaman disitu. Setelah kita resign. Ada kekurangan zaman hidup itu sudah mulai berkurang. Ya mungkin setiap minggu bisa makan di mall bersama keluarga. Sekarang. Ya. Kembal mungkin setahun sekalipun sulit untuk makan di mall. Itulah kondisi yang kurang dalam kehidupan sehari-hari. Dan disitulah kita harus menghadirkan ucapan nabi. Mentarukalillahi syawad. Syai'an awadu Allah khairan minum. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Apakah di dunia atau diakhirkan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segalanya. Ya. Jadi jangan untuk merasa. Pokoknya kalau saya kerja di keluar kerja di bank. Gaji saya misalnya 10 juta. Maka. Ya. Nanti gaji saya bisa 5 juta. Kan dibantikan lebih baik. 50 juta lebih baik daripada 10 juta. Keliru dalam kita membahami hadith ini. Keliru sama. Ya. Tidak demikian. Ya. Bisa saja. Ya. Kondisi kita seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Semakin iman sesuai itu semakin tinggi akan semakin tinggi ujian yang dia dapatkan. Maka inilah saran saya kepada saudara yang bertanya untuk ya terus mengisi hatinya. Mengisi ulgunya. Ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka langsung mendapatkan hidup yang nyaman dan tenteram? Tidak. Mereka harus melewati segala ujian, segala cobaan. Bahkan Musa bin Umair r.a. Ketika beliau berhijrah. Ya. Ketika beliau berhijrah dan kemudian beliau gugur di barang Uhud. Ya ditutup mata, ditutup kakinya, ditutup kepala, ditutup kakinya. Demikian kondisi keadaan ekonomi beliau ketika beliau hijrah ke kota Maktina pada waktu itu. Dan apa yang Allah ganti kepada beliau? Allah gantikan kepada beliau yang lebih baik. Yaitu Allah berikan syahid kepada beliau. Berikan kepada beliau istiqamah di atas Islam di atas. Sudah Nabi Muhammad SAW. Ada pun kondisi ekonomi beliau. Sampai beliau meninggal, kondisinya tidak seperti beliau dalam keadaan kafir. Jadi jangan seseorang nanti punya logika atau punya pandangan. Bisa luar dari sini nanti saya akan sukses dan berbisnis. Nah kalau ini yang kita kedepankan, kita khawatir kita akan ngecewa. Ketika kita tidak dapatkan pahit-dangginkan. Dan kita khawatir. Ya, kita akan bersulutan kepada Allah SWT. Jelas ya? Ya, kita serahkan. Allah akan ganti lebih baik. Apa yang lebih baik buat kita? Kalau yang lebih tahu. Ya, ini jelas. Tidak bisa menjadi paham dengan harta tadi. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mendapatkan kaufik dari Allah SWT untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bagi yang dititipkan kelebihan harta, maka ia pun berkontribusi dengan harta yang ia miliki. Hal inilah yang telah dicontohkan para salafus soleh terdahulu. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka dan kita bisa berkumpul di dalam surga Allah SWT. Bapak Ibu yang dimulaikan Allah SWT, izin kami sampaikan informasi. Izin kami share screen. Alhamdulillah saat ini kooperasi LSI sedang membuka riba baster seri 4. Yang mana Bapak Ibu mendapatkan kesempatan, kami berikan, kami buka kesempatan untuk melangkah bersama kami dalam upaya membasmi riba. Kooperasi LSI kembali membuka penambahan simpanan dana untuk membeli kebutuhan konsumen dengan kredit syariah tanpa riba. Masya Allah tabarakallah, simpanan dana anggota kooperasi LSI telah digunakan untuk membeli berbagai aset, mulai dari peralatan, peralatan usaha, bahan baku, renovasi, hingga kendaraan dan pakat elektronik. Karena permintaan yang tinggi, kooperasi LSI membutuhkan penambahan simpanan dana yang diinvestasikan di riba baster seri 4 untuk terus mendukung pembelian aset kebutuhan konsumen. Alhamdulillah, saat ini sudah 136 anggota telah bergabung dalam gerakan riba baster, dengan total dana yang telah terkumpul lebih dari 5 miliar. Kini kesempatan bergabung menjadi riba baster seri 4 terbatas hingga 17 April 2024. Mari kepada Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan simpanan dana atau bergabung ke dalam riba baster, kami persilahkan dan insya Allah melalui simpanan dana ini kita bukan hanya menghindari riba, namun juga kita berbagi hasil yang insya Allah halal dan berkah. Untuk informasi cara bergabung, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ofisial kontak kooperasi LSI melalui WhatsApp dan Instagram bersama gerakan riba baster, kita bahas miriba semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kajian kita sore hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua serta bisa kita amalkan. Amin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian ini yaitu Kooperasi LSG, Kooperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu UKM dan Kooperasi Naik Kelas dan Cari, serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, goror dan solim, Sariba Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional, Orchidblow, KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, YSI Consulting, Yutairo Solusi Integrasi. Sampai jumpa pada kajian berikutnya Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Kooperasi LSI, Lariba Consulting, Lariba Homes, Orchidblow, KPMI dan Yutairo, Insya Allah bisa langsung mengunjungi Instagram, FB, LinkedIn maupun Youtubenya masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita tutup majlis kita sore hari ini dengan ma'akafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atulubilaih. Syukran jazakumullahum khairan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada perkataan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petabol semakin. Petabol semakin masih ada kesalahan pada merkahverudahuk per accomplpunusi propriet semasi yang kematikasi memberkikasi unambat tersebut. Mereka tem Subscriber pikir tersebut yeru bangkitim kita sama senke yang akan kematikasi untuk menggun wizatuyorum.